Sudah, sudah lebih dari 25. Yaudah kan, pimpin doa dulu kan, walaupun kita jam kedua. Yang pimpin dosa ya, Bu? Eh, emang biasanya siapa? Biasanya ketua. Paku asyik ganti, Bu. Oh, ketua-ketua. Sekarang siapa ketuanya? Paku, Bu. Agni, ya? Yaudah, Agni, kamu pimpin doanya, nih. Baik, Ibu. Untuk semua teman-teman dan Bu Yunis, sebelum kita melaksanakan pelajaran sejarah Indonesia pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, di malu. Berdoa, selesai. Terima kasih, Agni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, IPS 2, kita ketemu lagi, ya. Tuhan mempertemukan kembali kita, padahal biasanya Ibu tak pernah naik kelas. Jadi, kelas 10 aja sama 12. Jadi, ngegawangin. Nah, kemarin ketika Ibu ikut di klub nasional untuk kurikulum baru, kurikulum apa namanya ya, sekolah penggerak, Nah, Ibu harus mengimbaskan ke teman-teman, Ibu belum tahu kalau Ibu kelas 11. Jadi, Ibu percaya diri aja. Karena Ibu harus mengimbaskan ke teman-teman, akhirnya Ibu membuat semua perangkat untuk ngajar kelas 10. Pas sudah besoknya mau ngajar, kok ada surat tugas kalau Ibu naik ke kelas 11 dan hanya megang 3 kelas. Ipah 7, 11 IPS 1, 11 IPS 2. Ya, sudahlah tidak apa-apa. Lama sekali Ibu nggak ngajar kelas 11, puluhan tahun. Jadi, Ibu baru naik kelas. Dan Ibu sekarang dibebaskan dari kelas 10. Alhamdulillah. Jadi, Agni dan kawan-kawan, jadi sekarang yang sering dipanggil Agni ya. Kalau kemarin kan intan ya, karena kepala sukunya ya. Sekarang karena Agni kepala sukunya, jadi banyak dipanggil Agni. Jadi, Agni dan kawan-kawan, mau nggak mau, bosen nggak bosen, ya kamu harus ketemu sama Ibu. Nggak apa-apa ya. Nah, terus, apalagi ya, mungkin kamu itu kelas 11 IPS 2, akan ketemu sampai kelas 3. Karena biasanya Ibu nggak pernah lepas dari kelas 12. Jadi, mungkin kamu akan ketemu 10, 11, 12. Maaf, kalau mamanya kamu bosen, ya sudahlah. Kita jalanin sama-sama aja. Pokoknya, Ibu selalu berdoa, sampai nanti kelas 12 kamu go. Kamu dapet PTN yang kamu inginkan ya. Amin ya. Selalu kita berdoa. Oke, nggak panjang lebar, teman kamu sudah 32. Alhamdulillah, kita tinggal nunggu 6 lagi. Ibu mulai saja ya. Neng, pegang catatan, pegang catatan, karena belum punya buku dari perusahaan. Oke, sudah kelihatan ya, Agni dan kawan-kawan ya. Nah, kita mulai masuk ke kolonialisme dan imperialisme. Datangnya atau masuknya bangsa-bangsa Eropa atau bangsa Barat ke Indonesia. IPS 2, tahun lalu kamu sudah fasil betul tentang diakronik ya, ilmu yang memanjang dalam waktu, tapi terbatas dalam ruang. Nah, di sini akan kamu gunakan lagi. Kamu manfaatkan lagi ya. Kamu praktekan lagi. Untuk masuk ke imperialisme dan kolonialisme, ibu akan jauh lari ke belakang. Karena peristiwa ini tidak terjadi apabila belum ada peristiwa sebelumnya. Kita lihat ya. Nah, ini latar belakang kolonialisme dan imperialisme. Nanti ketika bukumu sudah datang dari perpustakaan, kamu cari ya, berasal dari apa itu kolonialisme, berasal dari apa imperialisme, dan apa jenis-jenisnya itu kamu cari. Ibu, mau ngebut saja, supaya kita bisa mengejar waktu. Karena kelas 11 padat sekali materinya. Jatuhnya Roma Wibarat, Dark Angel Ages, Perang Salib, Enesang, Age of Reason, Revolusi Industri, baru bawahnya kolonialisme dan imperialisme. Oke. 11 IPS 2, kita mengalami beberapa tahap sebelum kita dimasuki oleh bangsa asing. Nah, jauh sebelum bangsa asing ini berkelana ke seluruh dunia di buka bumi ini, mereka mengalami satu peristiwa yang nanti menyadarkan kehidupan mereka dan akhirnya mereka kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan. Kita lihat ya, diawali dari jatuhnya Roma Wibarat. Kemudian setelah Roma Wibarat jatuh, Eropa mengalami satu abad yang dikenal dengan nama pertengahan yang gelap. Abad pertengahan yang gelap itu abad kelima sampai abad kelima belas. Kemudian, dunia mengalami satu perang besar antara dua agama yang dikenal dengan nama Perang Salib. Bukan perang mempermasalahkan agamanya, tapi memperbutkan satu wilayah. Kemudian setelah Perang Salib ada masa yang dikenal dengan nama Renesang. Kemudian setelah Renesang, zaman yang lebih cerah atau dikenal dengan nama pencerahan di each of reasons. Dan kemudian revolusi industri. Karena adanya revolusi industri, mereka membutuhkan bahan baku dan daerah pemasaran, ternyata daerah bahan baku dan pemasaran itu adanya di timur. Akhirnya mereka menjelajah samudera dan sampelah ke wilayah timur, yaitu Indonesia, India, Afrika, dan akhirnya terjadilah penjajahan di situ. Kita lihat ya. Adni, Virgin, Graciela Intan, Masabiu udah ada, Julfikar udah ada belum, Putri-Pitri udah ada belum, jadi ibu sambil inget-inget ya, setahun gak ketemu, sebenarnya gak setahun ya, kok udah lupa ya. IPS 2. Pernah gak belajar sama Bu Dina tentang peradaban Romawi dan Yunani? Pernah? Belum. Sampai mana peradaban yang diajari oleh Bu Dina? Karena di peminatan itu ada peradaban dunia, setelah peradaban Asia, ada peradaban Eropa. Sampai di mana kamu? Belum. Materi terakhir sama Bu Dina bersejarah. Manusia purba di dunia, Bu. Oh, hanya manusia purba di dunia. Iya, sama jalan perkembangannya. Jadi kamu gak ketemu kebudayaan Mohi Jodhara, Rapa, enggak? Ay, sayang sekali ya. Belum, Bu. Waktunya habis mungkin ya. Waktunya habis ya udah. Gak apa-apa. Kalau begitu, karena gini nih, ini penting. anak IPS, nanti kalau UTBK, SBM, PTN, ini sering banyak pertanyaan, kalau dulu-dulu ya, pertanyaan itu budaya barat, peradaban barat. Neng, sudah 10 tahun, Ibu ngelesin anak IPA yang mau ke IPS. Nah, karena mereka tidak diajarkan peminatan. Ini adalah hal yang penting di sejarah peminatan. Tidak apa-apa. Sekarang Ibu bahas sedikit-sedikit ya. Oke, Neng. Kalau kamu gak dapat gini, Ibu akan terangkan. Romawi, Neng. Romawi pernah menjadi kiblat peradaban dunia. Ilmu pengetahuan, syurisafat, kesenian, kebudayaan, bangunan, itu semua dari Yunani, tapi kemudian dipraktekan di Romawi. Jadi, teori-teorinya itu bersumber dari Yunani. Tapi, orang praktis yang mempraktekan adalah Romawi. Dan Romawi ini pernah mengalami kejayaan pada masa Kaisar yang dikenal dengan nama Octavianus Augustus. Pikiran Ibu, ketika Ibu ngomong begini, kamu udah tahu seorang-orang yang akan Ibu sebutkan, tapi gak apa-apa. Octavianus Augustus akhirnya tidak hanya menguasai Eropa, tapi juga ke wilayah Timur sampailah ke Afrika. Kemudian nanti ada seorang Kaisar yang bernama Konstantin, itu bisa menguasai wilayah Timur, Tengah, dan Turki dengan ibu kotanya dikenal dengan nama Konstantinopel. Kotanya Konstantin, yang sekarang dikenal dengan nama Istanbul. kejayaan Romawi ini akhirnya jatuh pada tahun 476. Nanti ini Ibu akan taruh di CR, jadi kamu bisa mempelajari ya. Tahun 476 Masehi, Romawi Barat jatuh ke golongan Vandarning, suku Vandar, ini di Jerman Timur. Orang-orang ini adalah orang-orang yang suka mengacat-ngacat. Setelah mengacat-ngacat, kemudian dia pergi begitu saja. Nah, makanya Neng, di bahasa Indonesia, itu di kabus bahasa Indonesia ada Vandalisme. Jadi, Vandalisme adalah sekelompok masyarakat yang suka ngacat-ngacat. Vandal, kaum Vandal. Nah, ternyata Vandal ini berasal dari Jerman Timur, sekelompok masyarakat yang hanya sukanya membuat keributan. Nah, karena Roma Wibarat jatuh ke golongan Vandal ini, akhirnya raja-raja dan bangsawan di Eropa hancur. Politik di Eropa kacau balau, bahkan runtuh. Padahal ajaib. Mereka mengacat-ngacat Eropa itu hanya dalam tempoh dua minggu, tapi tatanan politik dan kerajaan akhirnya hancur. Neng, lama sekali tidak ada seolah-olah tidak ada pemerintahan, tidak ada kehidupan di Eropa. Akhirnya, bangkitnya orang Eropa, Romawi, Yunani, dibangkitan oleh sekolong pepulangan yang dikenal dengan nama golongan pendeta, golongan gereja. Jadi, yang bisa bangkit sebelum para bangsawan bangkit turuan adalah golongan gereja. IPS 2, nanti kalau ibu bicara di sini, maaf ya, ibu tidak mengecilkan satu agama, tidak menyalahkan satu agama. Ini yang salah adalah orangnya, bukan agamanya. Ingat, orangnya bukan agamanya. Karena nanti kita ketemu dalam agama besar, Islam dengan Nasrani yang kemudian berperang. kita lihat ya. Dan dengarkan Neng, ketika golongan gereja muncul, akhirnya dikembangkanlah satu ajaran baru yang dikenal dengan nama Teoprasi oleh Thomas Aquino, di mana beliau menyatakan bahwa pendeta itu wakil Tuhan di muka bumi. karena mereka lama memerintah manusiawi kalau akhirnya mereka ingin bertahan tetap memerintah manusiawi dimanapun agama pasif adalah orang-orang yang ingin memerintah sepanjang masa. Akhirnya caranya bagaimana supaya mereka tidak terusik pemerintah pemerintahnya, akhirnya mereka mengeluarkan dogma-dogma bahwa ajaran gereja dilarang dikritik. Jadi, yang paling benar adalah ajaran gereja. Akhirnya dikenal dengan nama gereja sentris. Virgin, tidak usah kamu foto karena nanti ibu letakkan di GCR supaya kamu baca. Pokoknya kamu dengarkan aja dulu saya ya. Nah, jadi konsentrasi kamu tidak punya. Nah, kemudian kalau ada kritikan, si pengkritik itu harus menanggung konsekuensinya. Kalau benar, dia harus mau menegak racun. Kalau tidak benar, yaudah mereka akan diterima kembali oleh gereja. Maaf, salah satu contohnya, gereja punya dogma, punya ajaran bahwa bumi adalah pusat segala-galanya. Geocentris, pernah dengar ya? Tapi kemudian ada tokoh yang bernama Kopernikus menyebutkan bukan bumi pusat segala-galanya, tapi matahari pusat segala-galanya atau dikenal dengan nama heliocentris. Gerai gereja menolak pendapatnya Kopernikus dan akhirnya memberi dua pilihan ke Kopernikus. Kopernikus, kalau ajaran kamu benar, kamu mau menegak racun, tapi kalau ajaran kamu tidak benar, kamu akan kembali, diterima kembali di kelompok gereja. Nah, karena Kopernikus merasakan dirinya benar, akhirnya dia berani menegak racun. Neng, di situ ada pesan. Di situ ada pesan bahwa yaudah mereka tidak berani mengkritik. Kalau mengkritik gereja, nasibnya seperti Kopernikus. Jadi, akhirnya doma gereja karena tak terbantahkan. Neng, karena mereka dilarang berpikir, harus menelan apa semua yang disebutkan oleh gereja, akhirnya mereka punya pandangan hidup momento mori. Ingat akan mati. Ngapain hidup? Bicara yang benar saja tidak boleh. Akhirnya mereka kemudian berduyun-duyun, mendekati gereja, pikiran mereka hanyalah surga. Oke ya, sampai di situ ya. Nanti kamu boleh bertanya ya. Jangan hanya ibu yang ngomong, kamu boleh bertanya. Adni, Intan, Virjin, Bima, sampai di sini, inilah yang dikenal dengan nama masa The Dark Middle Ages dari abad kelima sampai abad kelima belas, abad pertengahan yang gelap, karena ilmu pengetahuan tidak muncul kembali. Karena yang muncul hanya ilmu-ilmu yang sudah lawas yang dari gereja saja yang tidak boleh diperbarui. IPS 2, maaf. Ini wajah ibu tidak bisa terlihat, tidak apa-apa ya. Pokoknya kamu bayangin saja kalau ibu sedang merangin itu gimana ya. Nanti ibu mau belajar keintan dan kawan-kawan bagaimana cara menggunakan Google Meet yang baik. Kita lihat lagi. Jadi, satu masa yang dikenal dengan nama perang salib. Nah, ini. Ketika mereka sedang mengalami kegelapan karena tidak munculnya ilmu pengetahuan yang baru, muslim ternyata menguasai wilayah Laut Tengah. Istanbul, Turki hampir terkuasai oleh orang-orang muslim. Karena wilayah Timur Tengah dikuasai oleh muslim, akhirnya muslim ini ada ini. Dia melarang orang-orang Nasrani dan orang Yahudi untuk masuk ke Yerusalem. Ibu ingatkan, di Palestina Yerusalem ada pusat tiga agama ya. Agama Nasrani Yerusalem, agama Islam yaitu laham kemudian agama Yahudi. Nah, karena daerah itu dikuasai oleh muslim, orang-orang muslim dilarang. Nah, inilah akhirnya Paus Urbanus. Nah, Virgin, kayaknya ibu gak lulis Paus Urbanus, jadi kamu boleh lulis. Jadi, akhirnya Paus Urbanus mengangkat berdira perang, mengajak perang ke dunia timur, yaitu ke orang-orang muslim. Jadi, kalau nanti ditanyakan, apa yang menyebabkan perang salib, salah satu sebabnya adalah dilarangnya orang-orang Nasrani untuk masuk ke tempat ibadah mereka Yerusalem, dihalangi oleh orang-orang Islam. Akhirnya, Paus Urbanus mengajak seluruh raja-raja di Eropa, karena raja-raja yang punya tentara, untuk memerangi orang muslim. Nah, itulah yang dikenal dengan nama perang salib. Kenapa disebut perang salib? Karena orang-orang Nasrani Eropa menggunakan baju yang bertandakan salib. Sedangkan orang-orang muslim sendiri menggunakan apa disebutnya perang suci. Ya, ini ya, terbelakangnya ada. Dilarangnya orang Eropa beribadah di Yerusalem. Paus Urbanus menyuruhkan perang terhadap orang muslim. IPS 2 ternyata perang ini sebenarnya bukan perang agama ya, tapi perang politik. Perang memperbutkan satu wilayah sebenarnya ma. Nanti di sini, jangan dia-dia saja yang disebut ya, yang marah, yang disebut. Siapa lagi ya? Bita Junkanain, Dizema, Francisca, J. Hekel, kalau sudah bergabung, Jotika. Nanti di sini akan memunculkan ilmu pengetahuan baru. Di sini kamu akan bertemu dengan seorang tokoh Islam yang bernama Salahuddin Al-Aywi yang muslim. Kamu akan ketemu orang yang pandai berperang, seorang dokter, yaitu Salahuddin Al-Aywi. Yang Mas Rani, kamu akan ketemu seorang pangeran yang gagal berani yang dikenal dengan sebutan Lionheart. Dia adalah pangeran Richard dari Inggris. Neng, ternyata dua orang tokoh ini bersahabat. Tapi ternyata mereka punya nasib buruk, mereka harus dipertemukan dalam perang. Coba, apa rasanya kalau kamu punya sahabat, tapi kemudian kamu harus melawan sahabat itu. Di sisi perang salib ternyata ada satu cerita, ketika pangeran Richard terluka, itu betapa sedihnya Salahuddin karena dia sahabatnya. Tapi sahabatnya itu terluka oleh pedang temannya. Neng, pada malam hari Salahuddin mengendap-endap masuk ke kemahnya pangeran Richard dan kemudian diobati. Jadi, betapa luhur sebenarnya dua sahabat itu, betapa baik persahabatan itu. Nah, kemudian apalagi yang ada di perang salib, dengarkan. Ternyata Tuhan akan merubah nasib seseorang, nasib satu golongan, nasib satu kaum. Di perang salib ini orang-orang yang sedang mengalami kegelapan, bertemu dengan orang-orang muslim. Nah, mereka bercerita. Mereka mendengar cerita orang muslim bahwa orang muslim sudah tinggi umur mengetahuannya. Orang-orang muslim ini bicara bahwa dia punya dokter hebat yang namanya Ibnu Sina. Kamu akan menemukan satu orang tokoh yang dalam bahasa latin dikenal dengan nama Afi Sena. Dia adalah Ibnu Sina. Kemudian seorang filsuf, Ibnurus atau Aferus. di muslim ini ternyata sudah diketemukan kimia. Yang menemukan adalah alkemi. Makanya kimia diambil dari nama alkemi. Di dunia muslim ini ternyata sudah bisa membuat peta. Peta dunia. Dia adalah Elberuni. Sayang sekali ya karena kamu belum sampai beradaban dunia jadi kamu nanti harus banyak catatan. kemudian di muslim ini sudah ketemu hitungan aljabar. Diketemukan oleh Al-Hawarizmi dan aljabaru. Akhirnya orang-orang masrani ini berpikir ilmu itu pernah mereka punya. Mereka punya tokoh Asimides. Mereka punya tokoh Pitagoras. Mereka punya tokoh Plato. Mereka punya tokoh Aristoteles. sebenarnya ilmu-ilmu ini mungkin diambil dari ilmu-ilmu Bapak leluhur mereka. Akhirnya mereka sambil perang mencari sumber ilmu pengetahuan itu. Membuka-buka kembali buku lama yaitu buku Yunani dan Romawi. Setelah mereka sadar mereka punya ilmunya mereka mengambil satu gerakan yang dikenal dengan nama Renesan. kembali naik lahir lahir kembali ke Yunani dan Romawi kuno. Kecepatan ibu? Ibu lagi lagi ya. Masuklah mereka ke satu masa yang dikenal dengan nama Perang Salib dua abad namanya. Di Perang Salib mereka menemukan bahwa ternyata orang-orang Islam orang-orang Islam sudah memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Mereka penasaran. Akhirnya mereka menemukan kitab-kitab lama yang pernah tersingkir oleh golongan pandal. Sampailah di timur tengah si kitab itu. Akhirnya mereka memelajari kembali. Mereka merasa bodoh. Akhirnya mereka merasa harus lahir ke zaman ilmu pengetahuan Yunani Romawi kuno itu. Masa itu dikenal dengan nama Renesan. lahir kembali ke kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Nafas sedikit. Oke. Neng yang tadinya momento mori ingat akan mati. Mereka ingin hidup seribu tahun lamanya. Mereka ingin menggali ilmu pengetahuan yang membuat akan mereka hidup secara cerah. tidak diatur oleh satu golongan sehingga momento mori berubah menjadi momento vivere. Viva ingat akan hidup. Jadi tadinya di dark middle ages mereka ingat akan mati saja karena ngomong juga tidak boleh ketika mereka menemukan buku-buku ilmu pengetahuan lawas kuno mereka ingin hidup lagi. momento vivere ingat akan hidup. Sedikit nyambung ya. Oke. Ini ibu kurang semangat karena minimi-mini ibu tidak kelihatan aneh. Iljir dan kawan-kawan yang tadi belum disebut William, Fahri, Talia, Sri, semuanya sudah ada yang ibu sebut ya. Nah akhirnya kalau ibu lagi cerita ini kamu masukkan jiwa kamu seolah-olah kamu sedang mengalami perubahan hidup ya. Yang tadinya mereka ingat akan mati kan akhirnya mereka bersikap individual mereka mementingkan diri sendiri egois mulai muncul di sini. Kalau dulunya mereka hidup secara komunal berkelompok untuk menghidupkan gereja nah sekarang mereka hidup sendiri-sendiri. mereka punya jiwa skeptis mereka tidak mudah percaya mereka kritis mereka tidak akan percaya apabila belum dikuji kebenarannya berubah sekali ya sikap mereka ya sekularis kalau tadinya mereka hanya berpikiran akhirat surga sekarang mereka berubah mereka menikmati dunia kalau awalnya gereja Tuhan sebagai pusat segala-galanya sekarang mereka meletakkan manusia sebagai pusat segala-galanya humanis kemudian mereka juga mengagungkan ilmu pengetahuan rasionalis intan dan kawan-kawan tambahkan di PPT ibu enggak ada rasionalis tambahkan rasionalis tambahkan rasionalis jadi mereka mementingan ilmu pengetahuan belum masih di sini tambahkan lagi dan mereka punya pandangan hidup yang mudah tulis jatan carpe diem tulisannya carpe diem c-a-c-a-r-p-e B-E-E-M apa artinya nikmatin hari ini besok mah nanti saja dipikirkan jadi karena mereka baru menemukan hidup kembali carpe diem nikmati hari ini nah neng di sini ada siapa ya Sri orang Sunda atau orang Jawa ini nanti diterjemahkan dalam bahasa Sunda carpe diem kumah ngke nanti mah gimana saja gitu ya carpe diem neng jadi kamu sudah merasakan ya orang-orang yang tadinya hanya diatur oleh gereja mereka menemukan kembali gaya hidup seperti yang pernah ada di Yunani Romawi kuno gara-gara mereka bertemu berperang dengan orang-orang muslim di wilayah Laut Tengah dan ternyata di situ adalah juga di Itali itu adalah sumber budaya akhirnya mereka punya semboyan hidup momento vivere ingat akan hidup dan carpe diem nikmatin hari ini besok pikir hanya besok saja oke sebelum kita segera ya neng masuk setelah Renesan akhirnya kembali kelinian di Romawi mereka akhirnya mengeksplor pengetahuan mereka memeras pikiran mereka akhirnya masuklah satu jaman yang dikenal dengan jaman pencerahan pencerahan sudah berubah sekali ya kita ikut merdeka di sini ya Virginia di Jerman Aufklärung namanya jaman pencerahan di Jerman dikenal dengan nama Aufklärung di Perancis Illumination katanya begitu ngomongnya di Inggris Enlightenment neng untuk ilmu pengetahuan dan berkembang teknologi pun berkembang ini hanya beberapa saja jadi dari abad 15 sampai nanti akhir abad 18 muncul berbagai macam alat untuk memudahkan kehidupan manusia contoh James Swart menemukan mesin uang Daimler menemukan mobil Marconi menemukan listrik Art White menemukan mesin pintar kemudian ada yang menemukan kompas dan banyak lagi banyak nanti kamu cari sendiri ya karena ini sendiri juga ditanyakan di SBMPTN dulu ya apa ya ketemu Abraham Bell menemukan telepon ya sorry-sori Marconi bukan listrik ya nanti kamu cari Marconi itu radio siapa ya itu listrik ya yang presiden Amerika juga Thomas Alva Edison sorry-sori dihapus nanti ya Marconi itu radio Thomas Alva Edison itu listrik dan masih banyak penemuan-penemuan yang akan merubah kemudahan hidup manusia itulah yang dikenal dengan nama zaman pencerahan atau Auf der Lunge di Jerman atau Illuminasio di Perancis atau Enlightenment di Inggris jadi sekarang manusia-manusia itu hidup dengan mudah nah neng akhirnya mereka membuat industri-industri rumahan ini dikenal dengan nama sistem Gilda kemudian kemudian mereka membuat pabrik-pabrik kecil itu dengan nama sistem manufaktur ini di ekonomi ada enggak ya Gilda dengan manufaktur nah ya Gilda manufaktur ini membutuhkan bahan-bahan yang banyak akhirnya akhirnya penemuan itu munculah di Inggris satu masa yang dikenal dengan nama revolusi industri industri nah dengarkan nanti di kelas sebelas ini semoga Bu siapa? Bu Hanifah Bu Hanifah akan mengajarkan kepeminatan mulai dari revolusi Perancis ke revolusi industri ya jadi nanti diperkaya ibu diperkaya disini sama kamu ya di revolusi industri ya nah ternyata revolusi industri itu membutuhkan bahan baku dan daerah pemasaran akhirnya kumpulan kembali nah sambil menunggu teman kamu ini karena masih 20 orang kamu boleh bertanya deh tadi mana yang membuat kamu bingung ibu suaranya cepat mana yang membuat kamu bingung tapi boleh Giselma apa tuh tadi tadi yang Albert Rooney itu penemu apa eh bukan dia menulis apa salah dia membuat peta dunia pertama Albert Rooney dia suhunya Pak Andi Pak Andi banget kalau rasionalisme itu mementingkan ilmu pengetahuan mementingkan rasio akal ya jadi mementingkan akal yang lain boleh bertanya kalau tadi ketinggalan catatan karena ini perlu banget ya kalau yang namanya sejarah itu kan kadang ditanyainya tokoh-tokohnya kecuali kamu masuk ke hukum kalau kamu masuk ke hukum nanti rasio yang jalan kalau kamu lagi bulannya untuk masuk ke hukum pertanyaannya itu hafalan-hafalan nah makanya kamu pelajari benar-benar ya karena kultur kultur anak SMA 1 itu dia masuklah ke IPA tapi nanti banyaknya kalau sudah kelas 12 keperguruan tinggi dia carinya IPS nah kamu sudah maju beberapa langkah karena ilmu itu sudah milik kamu makanya mereka nyari-nyari dengan les-les sejarah dimana-mana gak ada les sejarah SMA 1 mah ada les sejarah alhamdulillah tapi akhirnya ya itu saya sering ngomong ya kamu memurtad tapi karena mereka ingin tetap yaudahlah ibu sukseskan temukan katanya dan akan benar-benar sukses sebentar ya oke sambil nunggu temenmu nih masih 28 orang ada pertanyaan lagi gak? Sertan William Nadia Adia Jack Jod Masa Biu 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 Dita Adel Juru Karen ada pertanyaan kalau lebih Sri Trisna Ning Tias ini ibu kalau dengar nama Sri Trisna ini apa ingat teman ibu Sri Trisna Ning sih namanya ini Sri Trisna Ning Tias ini ibu rangup lagi ibu rangup lagi ya dimulai dari jaman the dark middle age eh dimulai dari jatuhnya Roma Wibarat akhirnya mereka dikuasai oleh satu golongan gereja dan kemudian golongan gereja itu memberikan domah-domah supaya mereka harus mengikuti secara taklit golongan gereja mereka dilarang membantah akhirnya mereka punya semboyan hidup ya segala ingat saja akan mati momento mori nah kemudian akhirnya terjadi perang besar antara muslim dengan nasrani selama dua abad lamanya ternyata dalam perang itu orang-orang yang sedang mengalami zaman pertengahan yang gelap belajar dari orang-orang muslim mereka tergugah lagi hatinya loh ilmu-ilmu ini ternyata sudah mereka memiliki tiga abad ketiga sebelum masehi itu asimides aristoteles sudah mengembangkan ilmu pengetahuannya akhirnya mereka bangkit mereka gak boleh ketinggalan dengan orang-orang muslim nah akhirnya mereka menggali buku-buku lama kitab-kitab lama Yunani dan Romawi kuno kemudian menata mereka kehidupan kembali dan kemudian mereka masuk ke satu masa yang dikenal dengan nama re-nezang re kembali nah itra lahir lahir kembali kemana lahir kembali ke kebudayaan Yunani dan Romawi kuno karena disitu adalah sumber ilmu pengetahuan nah tapi kemudian akhirnya mereka singkirkan ingat akan mati menjadi ingat akan hidup momento vivere mereka gak bisa dimujuk rayu begitu saja karena mereka punya rasa skeptis gak akan percaya kalau belum dibuktikan kemudian mereka tujuannya adalah rasionalis logik gak bisa masuk akan gak baru mereka akan terima awalnya mereka hanya memikirkan akhirat akhirnya mereka menikmati dunia sekularisme kalau awalnya mereka mengatakan Tuhan bisa segala-galanya gereja bisa segala-galanya sekarang mereka mengatakan adalah manusia bisa segala-galanya istifat dulu tapi virgin dan kawan-kawan kalau kita lihat ya dalam surat aradu ayat 7 sorry-sori ya ini hanya curhat yang sesama muslim karena masuk di sini kalau kita menghayati aradu 7 Tuhan Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak merubahnya sendiri itu kan humanis manusia yang akan merubah nasib sendiri baru berdoa baru Tuhan mengambutkan bisa masuk ke sitian kecil ya ya itulah humanis akhirnya mereka ternyata satu saudara dengan orang sunda kumaha lagi dan akhirnya muncullah ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan dipraktekkan dengan cara membuat alat-alat kehidupan yang memudahkan manusia masuklah satu zaman yang dikenal dengan nama The Age of Reason zaman pencerahan Aufklärung itu di Jerman ilumnya Young itu di Perancis enlightenment itu di Inggris dan ternyata mengugah mereka untuk hidup lebih punya itu mereka mendirikan gilda apa itu gilda gilda itu semacam pabrik tapi ada di rumah mereka jadi si pekerja sama si tuan rumah ada di situ tapi kemudian akhirnya berkembang si tuan rumah punya rumah sendiri si pekerja dan pabrik menjadi satu kesatuan itu manufaktur Neng coba cari ilmu ekonomi itu juga sebenarnya ada nah akhirnya karena bermunculan manufaktur yang membutuhkan kapas yang banyak bahan baku yang banyak kemudian mereka memasarkan hanya ke teman-teman yang sendiri yang kurang mereka perlu memasarkan ke tempat yang lain akhirnya muncullah revolusi industri dan revolusi industri ini memunculkan kolonialisme dan imperialisme masuklah kita ke jaman apa kolonial yaitu kita dikuasai Neng bekal kamu adalah perjanjian Tordesilas masih ingat perjanjian Tordesilas masih yasri apa Tordesilas ini masih masa pencerahan Neng di masa pencerahan akhirnya muncullah orang-orang yang punya pikiran ada enggak kehidupan selain diri di Eropa mereka menganggap bahwa kehidupan itu hanya di Eropa sedangkan yang lainnya itu adalah dunia hitam benua hitam enggak ada kehidupan tapi ini ditemukan dengan kompas kemudian gereja mengatakan bahwa bumi itu adalah datar bagaikan meja datar apabila kita berdiri pada satu titik dan pergi ke titik lain enggak ada kita jatuh tapi kemudian ada yang menyebutkan bumi itu bulat apabila kita berdiri pada satu titik kita terus pergi dan kita akan menuju pada titik berikutnya dan akhirnya dicoba benar enggak nih ilmu muncullah Bartolomus Dias muncullah Kristopor Polombo muncullah Madelan muncullah Vasco da Gama Alfonso Dable Craig dan mereka membuktikan benar bumi itu bulat ketika orang-orang Portugis dan Spanyol yang pertama kali ingin mengetahui apakah ada kehidupan di dunia selain dunia Eropa dan akhirnya mereka menemukan dunia baru yang begitu kayaknya nah akhirnya Paus Julius II memberikan hadir kepada mereka Portugis Spanyol teruskan misi kalian nih perjanjian Tordesilas kamu Spanyol datanglah pergilah dari barat daerah-daerah yang kamu kuasai yang kamu temui itu daerahmu Paus Julius II ngomong lagi Portugis kamu datangnya dari timur ya daerah-daerah baterai-nya low daerah-daerah yang kamu temui itu daerah kamu kenapa Paus Julius masih berpikiran bumi itu datar mereka gak akan ketemu lah ternyata 1522 mereka sama-sama ketemu di Maluku ya kan ribut kan ribut yang satu akhirnya berpihak pada Spanyol yang satu berpihak pada Portugis mereka itu mengatakan ini enak gue gue datang dari barat dapet Maluku enak aja gue yang dapet timur gue datang dari timur ini punya gue digantilah perjanjian tolong disinilah sendiri perjanjian ayo ayo Saragosa pinta perjanjian Saragosa Spanyol tinggalkan Maluku MP pergi ke Filipina saja akhirnya Filipina jajahan Spanyol Maluku jajahan Portugis sampailah nanti datang om kita Cornelis de Hotman oke ya kita screenshot iya kenapa itu yang kembali berdua 8 orang ya apa mereka terjedak di room masih menunggu taruh ibu liat tuh kasihan oh enggak memang mereka enggak kembali oke 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 ya ya kita habiskan dulu ya revolusi industri membutuhkan bahan akhirnya memunculkan imperialisme Eng, mulai hati-hati. Dari kelas 11 sampai nanti kelas 12, kamu akan menemukan imperialisme. Penjajahan. Kita lihat. Imperialisme dibagi menjadi tiga bagian. Ada imperialisme kuno, ada imperialisme modern, ada ultra-modern. Imperialisme kuno ini terjadi sebelum revolusi industri. Tokohnya Spanyol dengan Portugis. Mereka punya sembahuan gold, glory, gospel. Mereka cari gold, kekayaan. Mereka cari glory, kejayaan. Mereka menyebarkan Injil, gospel. Itu Spanyol-Portugis. Nah, ketika Alfonso Double Craig datang ke kita, tujuannya 3G. Gold, glory, gospel. Kemudian, imperialisme modern itu setelah revolusi industri. Tujuannya mencari bahan baku dan pemasaran. Inggris, Perancis, Belanda. Semuanya pernah ke kita. Ultra-modern, yaitu Amerika dengan Uni Soviet. Pelan jebaran ideologi. Ini setelah Perang Dunia Kedua. Neng, nanti di kelas 12, kamu akan merasakan kempelnya Indonesia dengan ideologinya Amerika dan ideologinya Uni Soviet. Itu nanti kelas 12. Nah, jadi, ternyata kamu perjalanannya jauh banget ya. Dari abad ke-5 sampai abad ke-16, kemudian ke-18, menemukan kolonialisme dan imperialisme. Ini. Nah, ini. Ini gambar-gambar terdapatkan. Oke ya, sedikit saja ya. 1521, akhirnya Alfonso Doublecrack bisa menguasai Maluku karena dia pun tertarik dengan catatannya Marco Polo. Masih ingat ketika kita jalan-jalan di Samudera Pasai ya? Marco Polo kan bilang, Imago Budi, keajaiban dunia tuh. Makanya akhirnya orang-orang ingin lihat, benar nggak ajaib itu wilayah Nusantara? Ternyata betul, Neng. Kemudian itu Portugis datang. Spanyol pun datang tapi hanya sebentar karena sudah diandulir dengan perjanjian Saragossa. Nah ini, ini adalah kapal pimpinan FANEC. Kenapa harus FANEC? Kenapa bukan Cornelis de Hotman sedikit saja ya? Kita sudah ke materi awal ya. Nanti di GCR Ibu juga semoga sudah dimasukin sumber materi ya, Neng. Gara-gara wilayah Lissabon, sumber rempah-rempah, pasar rempah-rempah itu ditutup. Bagi negeri Belanda, karena Portugis sedang perang dengan Belanda, akhirnya Belanda nggak punya itu yang namanya rempah-rempah. Ketika orang itu terdesak kebutuhan, akhirnya memunculkan ilmu pengetahuan baru. Nah, akhirnya si orang Belanda itu mencari jalan sendiri ke tempat rempah-rempah itu. Dan berhasil, sampailah Cornelis de Hotman 1596 ke Teluk Banten. Sayang, orang ini pongah, orang ini sombong, orang Banten lebih sombong. Wah, diusir di Cornelis de Hotman. Dia nggak dapat apa-apa. Yang dia inginkan pala, yang dia inginkan rempah-rempah sengkeh, padilah, dan lain sebagainya, tidak didapatkan. Padahal perjalanannya 8 bulan dari Belanda ke Indonesia, tapi dia nggak dapat apa-apa karena pongah. Dia nggak tahu, ternyata lebih sombongan orang Banten daripada orang Belanda. Pulang, Neng. Dan 8 bulan kemudian, datanglah teman-temannya, yaitu Fan, Nek, dan kawan-kawan. Belajar dari sejarah. Si Cornelis, kenapa diusir? Karena sombong. Fan, Nek, ternyata bisa merayu hatinya orang-orang Banten. Baru beberapa bulan di wilayah Banten, 4 kapal bawaannya dia sudah terisi dengan rempah-rempah. Dibawalah pulang ke negerinya dengan bangga, dia tidak butuh Lisbon atau Lisabon. Nah, akhirnya nanti muncullah VOC. Akhirnya muncullah kolonialisme. Oke. Ini nggak akan Ibu omongin ya. Kita diskusi sebentar saja. Oke ya. Masih tetap 28. Agni, Riva, Mishel, Sekar, Adel, Kalisa, Jotika, Cahaya, Putri, ya semua Mishel. Nanti temanmu kasih tahu ya. Intan, Agni, dan kawan-kawan, kalau kelas 10 Ibu memanjakan kamu dengan Ibu yang bicara. Nah, sekarang kelas 11 kamu sudah diwasa, kamu sudah diberi cara berbicara selama setahun sama Ibu, tinggal kamu yang bicara. Minggu depan, tugas. Ibu akan kasih tugas. Jadi selang-seling aja. Carat-carat oleh kamu, Neng. Ibu akan membagi kelompok untuk kamu membuat presentasi. Semoga kamu dapat dapat bahan ya. Adelia Cahaya. Maaf, Adelia Sampai Cahaya. Kamu presentasi tentang VOC. Adel, 1596 datang, kemudian berdatangan kembali, ternyata untuk menjaga persaingan di bentuklah VOC. Adelia Sampai Cahaya, terserah kamu cari siapa ketuanya di sini bebas ya. Pokoknya jalan pelancar itu besok kamu presentasi VOC. Kamu cari apa latar belakangnya, apa itu hak oktroy, kemudian sampai kenapa tumbang, jatuh. 31 Desember 1799, VOC bubar itu kenapa. Gita Sampai Giselle, itu setelah VOC, Indonesia dipimpin oleh Republik Batal. Cari. Jadi judulnya kamu adalah pemerintahan batas di Indonesia. Itu Gita Sampai ke Giselle. Gitaris Sampai Jotika, itu kamu pemerintahan Inggris. Kamu cari bagaimana gaya rafles pemerintah. sorry, ketika batas, di sini kamu tanjolkan si Dendros ya. Angier, Panaruka, nanti kamu akan ketemu di sini. Kamu cari tahu, si Dendros itu orang Belanda atau orang Perancis. Kemudian ke Inggris, Landren. Ini nanti kamu akan ketemukan. Gitaris Sampai ke Jotika. Cari siapa yang akan menjadi ketua, pokoknya lancar. Kemudian Halisa Sampai Muhammad Faris, kolonialisme Belanda di sini. Munculnya tanam, paksa. Muhammad Julfiqar Sampai Naila. Ini sudah mulai perang ya. Bangsa Indonesia yang tadinya diam saja, akhirnya tidak kuat diinjak-injak. Muncul perang-perang daerah. Muhammad Julfiqar Sampai Naila, kamu perang Maluku. Munculkan pasti murah. Nesha Fitri, kamu perang, apa ya? Perang Jawa ya. Perang Jawa. Oh, Ibu. Hah? Sekarang jumlah siswanya 37, Bu. Fitri udah nggak di sebelah SPS2. Siapa-siapa yang udah ada? Fitri, Bu. Fitri Prastika. Fitri, nggak tahu ke mana, Bu. Nah, nah, nah. Oke, kalau gitu nanti Ibu taro grup, apa, pembagian grup ini di, ini aja ya, kalau Ibu surah-surah tadi nanti malah bingung. Ibu kasih di grup kelas S, ya. Atau Ibu kasih siapa-siapa ini, ya. Atau Ibu kasih di grup kelas-siapa ini, supaya kamu bisa lihat. Neng, pokoknya, minggu depan kamu kerja mandiri, nah nanti minggu depannya, VOC sampai batas itu sudah bisa ya. Karena kan belum terjadah sama si Fitri ya. Minggu depan VOC dan batas. Nanti minggu depannya Ibu, minggu depannya lagi Inggris sampai Taman Tanah Paksa, dan seterusnya. Nanti Ibu bagi di GCR. Itu ya. Jadi, kita gantian. Kelas 10, Ibu semuanya, sekarang di semester ini, kamu yang menerangkan, tapi Ibu nggak akan membiarkan kamu ya, diskusi-diskusi, atau arah. Pasti Ibu akan melakukan penguatan. Kadang biasanya, ketika anak-anak, anak-anak semua berdiskusi, kadang itu merubah sejarah. Kadang. Nah, ini harus diluruskan. Jadi nanti Ibu akan ada penurusan-penurusan ya. Karena apa? Kenapa suka merubah sejarah? Kadang kamu mengambil dengan Google-Google ya. Google-Google itu juga kadang berbeda, karena penaksiran-penaksiran ini nanti kamu bisa juga melihat kalau Ibu sudah memberikan materi di GCR. Jadi kamu lihat-lihat. Oke ya. Dua minggu yang akan datang. Agni, caranya bagaimana Ibu aja yang ngundang ya? Iya nggak? Bukan Ibu yang ngundang ya? Iya kenapa? Jadi si kelompok aja yang ngundang ya? Iya nggak? Gimana nih? Gimana bu? Gimana saya jalan-jalan? Kan kamu lihat-jalan bicara. Nanti kita Zoom ya. Apakah Ibu yang ngundang? Apakah kamu yang ngundang Ibu? Saya yang ngundang aja bu. Alhamdulillah Zoom saya. Jadi bisa insya Allah. Ya udah ya. Tinggal kamu apa yang Ibu diajar di Dreslet. Kita yang berbagi partisipasi itu aja ya. Supaya teman-teman kamu bisa ya. Oke. Yaudah. Jadi kamu yang ngundang. Jadi selama 4 minggu. Nah selama 4 minggu kita akan melakukan presentasi. Nanti Ibu akan melakukan penguatan. Sampai di situ. Siapa yang bertanya dulu? Oke. Berarti mulai presentasinya minggu depan atau 2 minggu lagi Ibu? 2 minggu yang akan datang. Minggu depan Ibu tugas mandiri dulu. Jadi selama 4 minggu. Karena kalau presentasi terus juga kebunyur. Jadi pokoknya setelah presentasi 2 kelompok, Ibu kasih tugas mandiri dulu. Atau Ibu yang merenangkan dulu. Gitu, Neng. Jadi jangan sampai kamu seolah-olah gak ada penguatan gitu. Jadi jangan sampai membuat sejarah sendiri. Jadi 2 minggu yang akan datang. 2 minggu yang akan datang. Jadi 2 minggu sekali kamu presentasi 2 kelompok, 2 kelompok. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, waktu kelas 10 juga akan guru-guru lain juga presentasi kan ya. Kelas 10 gimana? Iya kan ya? Jadi Ibu coba. Tapi Neng, nanti ketika di tengah-tengah kok kayaknya benar-benar berbuat sejarah. Ibu ambil kendali. Gitu ya. Karena yang namanya kelas 11 penembus sekali. Besarat sekali dengan materi. Paling baiknya kelas 11. Gitu. Oke. Kita sudah jam 10. Ibu akan persiapan ke kelas 12 berikutnya. Tuh, baru datang yang 2. Oke. Gak ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya jangan tugas. Pertanyaannya yang tadi materi. Kalau kamu masih belum paham. Tapi kronologi sekali kan ya, Riff ya. Sampai kamu bisa berubahkan ya. Sampai kamu masuk ke zaman offline room. Sampai nanti kita dijajah ya. Kronologi ya. Oke. Kalau gak ada pertanyaan. Sampai kita bertemu dalam Zoom. Undangan dari Agni. Tapi jangan lupa ya, Riff ya. Kita ketemu dalam Undangan Agni. Yang akan maju adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Maaf. Ini harus kronologi juga. Jadi jangan ketika kelompok ada, dulu siap. Yaudah-yaudah kelompok kita. Jangan. Karena ini sudah runut. Ya. Sebab akibatnya itu sudah kelihatan. Jadi gak boleh ada perubahan. Oke ya. Kalau gitu, tetap jaga kesehatan. Kalau kamu sedang sakit, insya Allah cepat disembuhkan. Yang sehat, jangan nyari-nyari perkara. Kalau gak perlu keleluar, gak usah keleluar. Terus ingat, kemarin undangan vaksin ke-2 kapan? Kalau ibu belum dapat berita. Tanggal 11, bu. Tanggal 11 ya. Yaudah bismillah, Neng. Sampai tanggal 11 dan seterusnya kamu sehat ya. Jadi kamu bisa divaksin dosis 2 ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu jangan keluar dulu. Ibu ingin absen. Ibu ingin absen lewat foto. Fekitasi aja yang udah keluar, tapi. Saya akan kita foto dulu ya. Kalau susah deh. Yang seperti di Pak Heru. Foto begitu. Nah ya, ibu foto dulu ya. Tersabar. Sabar. Belum canggih masalahnya. Semua begini. Bismillah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ibu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa, ibu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kamu boleh, lep. Kamu boleh, lep. Terima kasih, ibu. Yuk.